Kabang Merauke bekerja sama dengan Kompel PPGPI, Gamki, Kompel Park, dan Pemuda Lintas Doe Dominasi Gereja. Pemda Merauke dan Tim Solusi mengenakan Paradise Interclass dan Christmas Karol 2018 serta pembagian 2000 bingkasan kepada anak-anak asli Papua di sekitaran kota Merauke. Ketua GMKI Kabang Merauke, Jayadi Butar-Butar mengatakan bahwa Kegiatan Christmas Karol ini adalah kegiatan yang digagas oleh GMKI, Gamki, Pemuda Gereja dari GPI Papua, Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua, dan Gabungan dari Doe Dominasi Gereja. Tujuan kegiatan ini ialah mempersatukan dari Lintas Doe Dominasi Gereja untuk membagikan Sukacita Natal. Jadi kami membagikan 2000 bingkisan yang disebar di sekitar kota Merauke, khususnya daerah pinggiran kota dan sudah ditentukan ada 12 titik yang akan dibagikan bingkisan tersebut. Diharapkan bingkisan yang diberikan walaupun sederhana, tapi bisa membantu mereka dalam bersekolah dan dapat menunjukkan bahwa kita orang Kristen membagikan kasih kita, kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Jadi kegiatan Christmas Karol ini adalah kegiatan yang digagas oleh GMKI, Gamki, Pemuda Gereja dari GPI Papua, ada persekutuan anak dan remaja GPI Papua, dan bagungan dari berbagai macam Doe Dominasi Gereja. Tujuan kami kegiatan ini adalah mempersatukan, mempersatukan dari Lintas Doe Dominasi Gereja untuk membagikan Sukacita Natal. Jadi kami membagikan 2000 bingkisan yang kami sebar di sekeliling kota Merauke, khususnya target kami di pinggiran kota. Jadi ada 2000 bingkisan, kami sudah tentukan 12 titik yang akan kami bagikan. Isinya yang pertama ada buku tulis, lalu ada bolpen, lalu ada makanan ringan untuk anak-anak. Ya harapan kami bingkisan ini biarpun sederhana, tapi bisa membantu mereka dalam sekolah mereka, dan terlebih lagi dapat menunjukkan bahwasannya kita orang Kristen membagikan kasih kita, kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Pesertanya ada dari berbagai macam denominasi gereja, baik Katolik, Protestan, semua ada. Dari GPI, dari GKI, lalu dari GPDI, dari hampir semua ada. Ya, target kami untuk pembagian bingkisan masyarakat pinggiran, jadi masyarakat lokal. Kami cari tempat-tempat teman-teman yang asli Papua untuk kami bagikan. Ditambahkan Jayadi setelah acara Paradis Interclass Finish, di Mandala dilanjutkan dengan acara Malam Puji-Pujian dengan nama Krismas Karol. Jadi dalam acara Krismas Karol, kepada anak-anak muda yang ingin tampil dibuka ruang seluas-luasnya mulai dari band, menyanyi, drama, rap, atau apapun itu dipersilakan dalam acara Krismas Karol tersebut. Lalu nanti setelah Paradis Interclass Finish-nya di Mandala, kami ada Malam Puji-Pujian dengan nama Krismas Karol. Jadi di situ anak-anak muda yang ingin tampil kami persilakan, kami buka ruang seluas-luasnya. Mulai dari band, ada yang mau menyanyi, ada yang mau drama, ada yang mau rap, atau apapun kami persilakan. Terima kasih telah menonton!